Para pemirsa yang dirahmati Allah, semoga kita semua selalu diberi kesehatan dan kelancaran reseki. Amin. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang 6 Waton Tibopati yang akan tuai kesuksesan setelah merasakan mati. Dalam budaya Jawa, kepercayaan terhadap Waton memiliki akar yang kuat dan dianggap sebagai suatu bentuk astrologi tradisional yang memandu kehidupan sehari-hari. Setiap Waton merupakan gabungan antara hari dan pasaran dalam kalender Jawa yang membawa pengaruh tersendiri terhadap sifat, nasib, dan perjalanan hidup seseorang. Dalam Primbon Jawa, ada istilah Waton Tibopati yang dimaksudkan yaitu seseorang yang lahir di Waton tersebut sebelum mencapai kesuksesan akan menghadapi mati terlebih dahulu. Dalam Waton Tibopati ini, mereka harus mengalami kematian untuk bisa sukses, yang dimaksud kematian bukan meninggal dunia. Tapi kematian dalam arti luas yaitu, kematian dalam bidang sandang, pangan atau reseki, atau kematian dalam hal perasaan. Berikut ini adalah, 6 Waton Tibopati menurut Primbon Jawa. Yang pertama adalah, Waton Kamis Pon. Waton pertama, yang termasuk Waton Tibopati menurut Primbon Jawa adalah, Waton Kamis Pon. Pasalnya hari Kamis, yang dipadukan dengan pasaran Pon, menciptakan kombinasi yang dianggap memiliki keberanian dan keuletan. Orang yang lahir pada Waton ini, diharapkan mampu menghadapi segala tantangan dengan tekad yang kuat, serta memiliki kecerdasan yang luar biasa. Yang kedua, Waton Rabu Kliwon. Waton kedua yang termasuk Waton Tibopati menurut Primbon Jawa adalah, Waton Rabu Kliwon. Pasalnya kombinasi Rabu dan Kliwon, membentuk Waton dengan kekuatan mistis yang tinggi. Orang yang lahir pada Waton ini, diakini memiliki kewaspadaan yang tajam terhadap hal-hal gaib, membuatnya cenderung lebih terhubung dengan dimensi spiritual. Yang ketiga, Waton Minggu Legi. Waton ketiga yang termasuk Waton Tibopati, menurut Primbon Jawa adalah, Waton Minggu Legi. Gabungan antara Hari Minggu dan Pasaran Legi, membawa makna keberuntungan dan harmoni. Orang yang lahir pada Waton ini, dianggap beruntung dan cenderung menikmati kehidupan yang penuh kebahagiaan, sementara Legi memberikan nuansa spiritual yang mendalam. Yang keempat, Waton Selasa Pon. Waton keempat yang termasuk Waton Tibopati, menurut Primbon Jawa adalah, Waton Selasa Pon. Hari Selasa, yang dipadukan dengan Pasaran Pon, menciptakan energi positif, yang berfokus pada keberanian dan keberuntungan. Orang yang lahir pada Waton ini, dianggap memiliki dorongan ekstra untuk mencapai tujuan hidup, dan menghadapi tantangan dengan optimisme. Yang kelima, Waton Jumat Pahing. Waton kelima yang termasuk Waton Tibopati, menurut Primbon Jawa adalah, Waton Jumat Pahing. Waton ini dikaitkan dengan kebahagiaan dan keberuntungan. Orang yang lahir pada Waton ini, dianggap berada dalam lingkaran positif, membawa keceriaan dan keberuntungan dalam setiap aspek kehidupan sehari-hari. Yang keenam, Waton Jumat Wage. Waton keenam yang termasuk Waton Tibopati, menurut Primbon Jawa adalah, Waton Jumat Wage. Gabungan antara hari Jumat dan pasaran Wage, menciptakan Waton yang dipercayai memiliki daya tarik dan persona khusus. Orang yang lahir pada Waton ini, dianggap memiliki magnetisme yang kuat, terutama dalam hal asmara dan percintaan. Meskipun keyakinan terkait Waton mungkin berbeda-beda, banyak orang Jawa masih menghormati dan mempertimbangkan Waton dalam pengambilan keputusan penting, seperti pernikahan, kelahiran, atau perencanaan kehidupan sehari-hari.